Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tongos kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tongos yang akan menemani kalian selama kedepannya disini Bang Tongos mempunyai informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis guys, gak bayar kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya oke guys, kali ini akan Bang Tongos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan oke guys, Bang Tongos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya diantara kita dan juga dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua amin amin ya robbal alamin oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati Amanda Manopo kini karirnya mapan hingga punya harta yang sangat melimpah namun Amanda Manopo belum punya pasangan yang serius diajak menikah di usia muda baru menjelang 22 tahun Amanda bisa dibilang sudah memiliki semuanya tak sekedar materi dan karir ia juga punya banyak penggemar setia tak hanya fokus main sinetron saja Amanda juga jago nyanyi hingga dirinya pun merilis lagu Rahasia Tuhan dengan makna mendalam untuk urusan karir Amanda Manopo cukup sukses untuk urusan cinta darah pemeran Andin di ikatan cinta ini mengaku tak memasang target soal menikah soal target kapan menikah lawan main aktor Arya Saloka itu menegaskan dirinya hanya menunggu waktu yang pas saja nanti kalau misalnya sudah waktu yang pas untuk menjalani next tip lagi ya baru kata Amanda Manopo dalam wawancara singkat itu Amanda Manopo sendiri memang semenjak putus dari artis Bilisya Putra beberapa waktu lalu diketahui belum kembali terang-terangan pria hal hubungan asmaranya membuat penggemarnya menerka-nerka apakah Amanda Manopo memang sudah memiliki gandeng baru ataukah belum terima kasih telah menonton!